Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin, NRP2210191037 Dari 2D4 Tani Komputer B Di sini saya akan membuat video tentang Faktikum 10 pada mata kuliah PPL Tentang membuat robot Dua roda dengan sensor ultrasonic Pertama kita buka kopeliasi medu Seperti yang tertampil, lalu kita membuat Body, body robot Kita klik kanan, add, primitive shape Lalu kita kuboid Nah di sini primitive kuboid Kita isikan X nya 0,1 Lalu Y nya 0,2 Dan Z nya Kita buat 0,01 Jangan lupa kita klik ok Nah sudah jadi seperti ini Setelah itu kita ganti Kuboid menjadi robot base Kita klik 2 Kita ganti Robot Robot base Kita enter Nah di sini robot base Kita scene object properties Common Kita centang semua object special properties Lalu di X lagi Nah setelah itu di robot base Kita klik item Object item shift Lalu ke position X nya Kita buat 0,0 Lalu Y nya Kita buat 0,0 Lalu Z nya Kita buat 0,035 Setelah itu sudah Kita tambahkan silinder Kita add Lalu kita primitive shape Silinder Untuk X nya Untuk X nya Kita buat 0,06 Lalu Z nya Kita buat 0,02 Oke Setelah itu hasilnya Seperti ini Setelah kita membuat silinder Kita ganti namanya Kita klik 2 Lalu kita ubah Jadi Right wheel Lalu kita enter Nah disini Kita lakukan cara yang sama Kita ke scene object properties Pertama kita klik right wheel dulu Scene object properties Common Kita centang semua object special properties Lalu kita X Nah disini Kita masuk ke item shift Lalu ke position Untuk X nya Kita buat 0,065 Lalu Y nya Kita buat Minus 0,05 Untuk Z nya Kita buat 0,035 Nah nanti akan terlihat seperti ini Kita X Lalu kita lakukan rotasi roda Disini kita Object item rotate Orientation Untuk beta nya Kita buat 90 Kita enter Nah Jadi kiri nya seperti ini Nah untuk membuat roda kiri nya Kita gak perlu membuat roda dari awal Kita copy saja Right wheel ini Klik kanan Edit Terus copy selected object Nah itu kita klik Klik kanan Edit Paste the buffer Ini kita Telah membuat Right wheel 0 Lalu disini Kita rename Jadi left wheel Kita enter Setelah itu untuk level Kita ke item shift Untuk position X nya kita buat Minus 0,065 Enter Lalu di X Nah disini kita menambahkan roda bebas Pertama kita menambahkan motor Klik kanan Klik kanan add Primitive shape Lalu spare Atau sphere Kita isikan X Sama dengan 0,03 Enter Nah nanti dia jadinya terlihat di bawah itu ya Nah ini kita ubah sphere ini jadi castor join Namanya Castor Join Setelah itu kita Lakukan setting Ini kita Scene object properties Common Sama seperti tadi Kita centang semua Lalu kita tulis lagi Nah setelah itu kita ke item shift Keposition nya X nya kita buat 0 Terus Y nya kita buat 0,1 Dan Z nya kita buat 0,15 Sama seperti ini Nah ini ya Kita lihat Ya ini mungkin sudah cukup ya Seperti ini Nah disini kita tambahkan motornya Tambahkan join motor Kita klik kanan add Terus Join Setelah itu Revolut Ganti namanya Jadi left motor Left motor Enter Lalu kita ubah length nya Kita ke scene object properties Di join Untuk length nya Kita buat 0,06 Lalu Kita ke Show dynamic properties Dialog Lalu kita Centang motor enable Dan centang Lock motor When target Velocity 0 Kita close Lalu ini juga kita close Nah disini kita pilih Left motor Lalu kita tekan control Dan juga ke left wheel Jadi ini supaya terblok Dua-duanya Lalu kita pilih Item shift Ke position Lalu apply to selection Nah jadi dia Menjadi gabung Seperti ini Lalu kita ke Kita pilih Left motor Setelah itu ke Object item rotate Orientation Untuk beta nya Kita buat 90 Enter Nanti dia akan jadi Seperti ini Lalu kita copy paste Seperti tadi Left motor Kita edit Copy selected object Setelah itu kita Klik kanan lagi Edit Paste buffer Jadi left motor 0 Nah ini untuk Left motor 0 Kita rename Kita rename jadi Right motor Enter Untuk right motor ini Kita item Shift Terus position nya Kita buat Untuk X nya Plus 0,05 Biar dia pindah ke kanan Oke plus Enter Nah dia jadi ada 2 Oke kita tambahkan sensor Disini kita add Force sensor Ada di bawah sini Ya hijau itu Nah setelah itu Kita rename Force sensor ini Jadi Castor sensor Kita store sensor Enter Disini kita Send objek properties Lalu Object size nya Kita buat 0,03 Enter Supaya Jadi Semakin kecil Kita close Lalu untuk item shift nya Object atau item shift Position nya X kita buat 0 Y nya kita buat 0,1 Z nya kita buat 0,03 Enter Nah geser Ke objek induk nya Jadi kita akan merapikan Susunan Urutan dari berbagai Macam objek yang ada disini Jadi yang pertama itu Semuanya kita masukkan Ke robot base Jadi kita Castor sensor Masukkan ke robot base Terus Left motor Kita masukkan ke robot base Right motor Kita masukkan ke robot base Nah setelah itu Untuk castor join Kita masukkan ke Castor sensor Kita drag Drag aja Left wheel Kita masukkan ke Left motor Right wheel Kita masukkan ke Right motor Nanti kurang lebih Jadinya seperti Ini Nah disini kita tambahkan Proximity sensor Klik kanan Add Proximity sensor Cone type Jadi dia akan muncul Seperti ini Untuk promosi Mit sensor Kita ubah namanya Menjadi Front Us Atau front us Front us Enter Lalu kita Kita scene object properties Lalu show volume parameter Nanti disini kita lihat detection volume parameter Untuk range nya Kita buat 1 Dan angle nya Kita buat 8 Oke dia jadi seperti itu Lalu kita Object item shift Untuk position X kita buat 0 Y kita buat 0,1 Z kita buat 0,09 Oke lalu kita X Jadinya dia nanti seperti ini Lalu kita ke object item rotate Orientation Untuk alpha nya Kita buat 90 Enter Oh maaf Maksudnya Minus 90 Nah Jadi nya seperti itu Nah lalu Directory nya Untuk front us Front us Ini kita masukkan ke Robot base Kurang lebih seperti ini Lalu kita tambahkan Edit script Untuk robot base Kita klik kanan Lalu add Lalu associated Child script Non thread Jadi dia akan terdapat Logo Tulisan seperti ini Lalu kita double klik Pada logo file Kita lihat seperti ini ya Dapat codingan Dan ini kita habis saja Kita masukkan codingan Yang telah kita buat Disini Ctrl A Ctrl C Jadi paste saja Kesini Kita X Nah disini Kita akan coba Masukkan Perintangan Ini kita cari ya Ini rintangan yang Sekiranya bisa digunakan Banyak Implementasi yang bisa kita gunakan Di household Kita pakai cup saja ini Ini coba kita taruh beberapa Ini contoh saja ya Ini coba kita taran Nah Nah Kita lihat ya Robotnya Berusaha menghindari Nah mungkin Kita akan coba Ini kita stop Kita akan coba Dengan Rintangan yang lain Akan saya rangkai dulu Sebentar Ya ini merupakan Rangkaian Atau Arena Yang telah saya buat Disini kita membuat cup Kurang lebih seperti ini Dan tiap finishnya disini Nah ini untuk mempermudah Range nya kita kecilkan Saja Jadi disini Pada Front as nya Kita ke scene object properties Lalu show value parameter Range nya Kita kecilkan jadi 0,5 Enter PX Nah ini kita run saja Hmm Hmm Saja Saja Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.